Hai maka bisa kali ini kita akan ini ya akan coba ya situasi kondisi Jalan Nasional Kicuruk yang terkini ataupun terbaru Paca dioperasikannya Tol Bosimi 2 yang bisa ya kita pengen lihat bagaimana kondisi terbaru kita dari depan Ruko Indolakto ya Nah berputar nah ini dia ya beginilah kondisi terkini ya Nah biasanya mengurai sampai ke sini ya kendaraan padat jam-jam seperti ini Umisa nah ini terlihat cukup lengang namun tentunya ada beberapa juga yang belum tahu kalau Tol Bosimi 2 sudah aktif Umisa ya truk-truk besar pun sepertinya belum pada tahu padahal bebas kenaraannya tadi waktu ke Tol Bosimi 2 cukup banyak truk-truk besar termasuk kontainer ya yang melintas kesana jadi sebagian truk-truk itu mungkin belum mengenal makas belum tahu kalau bisa digunakan oleh ukuran besar ya Hai dengar kondisi Cicuruk terkini ya Hai lenglang kebanyakan angkot dan motor misalnya Hai kalaupun ada truk industri biasanya truk yang di seputaran Cicuruk Cidahu ya seperti Kakua kemudian kerating deh dan pabrik-pabrik yang ada di sekitar dari aku tuh ya normal ya ini di kawasan Sarkem kaum malun-lalu ada yang berputar namaknya dari Bank Mandiri ini berhenti bukan macet tapi karena yang berputar Aduh biasanya disini menumpuk ya luar biasa mungkin kalau sudah pada tahu semua waduh udah terbayang ya makin lengan Nekci Cicuruk tuh karena ini ada yang berhenti aja angkot ya kemudian yang parkir ya makanya ada seperti ini kalau mau seperti ini normal dengan sementara lagi kita akan memasuki kawasan Pasar Cicuruk ya Pasar Cicuruk tuh itu truk besar itu dari Aqua biasanya lebih satu ya tron-ton bila kalau nggak kerating deng ataupun garmen yang ada di kawasan Cidahu yang memang tidak melintas ke tol ya karena keluarnya tuh di exit Cikombong ya tuh pasar pemirsa terlihat lengang ya seperti ini ini biasanya menurai padat disini panjang oh ya pemirsa udah terasa sekali perubahannya luar biasa ya hanya memang biasanya para pedagang itu panen ya ya terbaik salah juga tuh lengangnya ini pasar pemirsa tuh tuh hanya angkot-angkot saja yang berhenti di bawah jalan secara-cara ya tuh ya kebanyakan diremenifil angkot dan motor ini memasuki kawasan BCA peri dan kantor polisi ya ataupun SMP Madiwana dan grosir nah biasanya disini kalau ada berhenti angkot tuh langsung macet ini biasa aja ya normal kayak-kaya dulu ya cicirug misalnya aduh guys ini panjang nih ini stasiun cicirug ya stasiun gerai tapi cicirug tuh langang ya biasanya kalau mau masuki pintu penelitian kereta api ya di 23 ini kesintu panjang macet pemirsa biasanya ya tuh di depan kete Aqua Danone di depan pabrik Aqua Mekarsari maksudnya pemirsa ya tuh di Aqua Mekarsari tuh ya ini real kereta api PJL 23 lancar jaya nah kita akan lanjut saja ke jalan alternatif ya setelah kita melihat kondisi jalan nasional kita berlanjut ke jalan alternatif kita bagaimana nih kondisinya di jalan alternatif ya di Gangkoramial nah ini ke kiri ya pemirsa biasanya tuh ya langgang juga ya biasanya sih rame pemirsa kecuali yang memang punya tujuan ke sekitaran di sini ya di desa Purwarsari dan sebagainya yang memang harus melintasi jalur ini yang terlihat berbeda aja gitu auranya tuh beda ini aduh ini salat alternatif aku melom-lom aja bener dong biasanya padat merayap rame nah ini kampus CBI ya kampus CBI ya Citerbuana yang banyak sekali mahasiswa mahasiswanya semakin maju itu kampus kampus terfavorit di Cicurug ya luar biasa mayoritas tuh karyawan-karyawati ya tuh pemirsa ini percabangan kita ke kiri aja lurus kesana ke Ciputara ke Hisi kesini ke kawasan ke arah Tanju Ayu ya ke SMA Negeri 1 Cicurug biasanya padat pemirsa ya tuh lengang wow mantap itu kalaupun ada ya yang memang punya tujuan ke lingkungan di sini ya yang domisili di sini dan sebagainya uh menang ya itu truk sampah ya truk sampah mengangkut ke kawasan Purwosari biasanya truk sampah itu tugas ke Purwosari itu rebuk dan pemirsa kalau kami itu ke permahan rebuk ke lingkungan perkampungan desa biasa tuh lengang benar aja jauh biasanya rame ya pemirsa ini nah ini kawasan depan Gudeg Jogja ya nah biasanya pemirsa kalau makan Gudeg Jogja tuh begitu padat tidak tahu nih kalau ini aktif namun Gudeg Jogja kan punya cabang di Pangadegan ya ini favorit ya makanannya luar biasa paling enak tapi biasanya sirame yang berhenti nih nah ini perumahan gudeng ah gudeng lagi gedung putih ya perumah gedung putih nah ini ke kiri ke desa Purwosari ke perkantoran desa Purwosari yang ke kiri ya dan pemakan umum Purwosari nah kita memasuki kawasan yang di bawah kiri itu perumahan Purwosari Regency ya disini ada rumah makan padang tuh enak nah ini yang kanan perumahan Gunung Putih yang kiri perumahan Purwosari Regency tuh normal bener pemirsa ya tuh lenglang jepek aduh ini Ainul Hayat dan kantor PT Waskita Karya ya yang kanan tuh gitupun ini perutasop ya perutasop ya perutasop ini sempat ngobrol dengan karyawannya pemirsa kalau tol tidak aktif melintas kesini itu penghasilannya sehari sampai sejuta lebih namun kalau tol 2 aktif itu menurut mereka penghasilannya itu bisa menurun 50-60% 300-400 katanya ya ya begitulah memang di satu sisi ya namanya juga dua sisi ya menurut saya ini kawasan Sikup pelapang bola itu barusan kendaraan lumpuk itu yang berwisata ke kolam renang yang Sri Suwarso kolam renang masjid perahu ya kolam ini masih aja ada yang kesini aneh pada ciceruk lenang ini ini pemirsa kolam renang masjid perahu ya water pemirsa warso ini 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 suka ramai pemirsa kalau hari biasa tiketnya jigo kalau hari libur 35 nah ini dia ya ini jam sekolah lengang lengang luar biasa ini sekolah Alhusna 2 ya jalannya ada doang nah pemirsa karena jalanan sepi saya mau belok disini aja nggak usah sampai sana karena sama aja sepi ya jadi kesimpulannya jalan nasional dan jalan alternatif sepi ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subrek di perikijau channel